Seorang ibu asal Magetan ini sedang melakukan video call dengan anggota keluarganya yang sedang menjalani hukuman di dalam rutan kelas 2B Magetan. Ia menitipkan sejumlah makanan kepada anggota keluarganya. Setelah melalui proses pengecakan petugas, makanan titipan itu dibawa oleh tamping langsung diserahkan ke yang bersangkutan. Layanan video call ini diberikan oleh rutan kelas 2B Magetan untuk menghindari petugas atau pihak lain yang nakal yang bisa mengambil sebagian barang titipan keluarga narapidana. Pihak keluarga bisa memastikan jumlah makanan yang diterima tidak berkurang saat mereka video call. Kepala rutan kelas 2B Magetan, Eris Sugianto menjelaskan, selain soal kepastian titipan makanan tidak berkurang, layanan tersebut untuk menjawab keluhan penghuni rutan, karena sebelumnya makanan yang dititipkan tidak langsung diberikan kepada yang bersangkutan, melainkan dikumpulkan terlebih dahulu. Penitipan makanan real time, yang kami namakan nitip si jalu, penitipan makanan langsung tertuju padamu, inilah terbelakang dari mitigasi risiko kami untuk memberikan kepastian waktu kepada penerima, terus kepastian jumlah kepada penerima, dan kemudahan keluarga untuk memantau apakah benar itu yang menerima adalah keluarganya di sini. Kelebihannya apa ini? Kelebihannya ini, ini inovasi yang kami buat mungkin salah satu dari, satu-satunya di Indonesia, untuk memberikan transparasi kepada pengguna layanan bahwa apa yang diberikan kepada penerima, penerima sesuai dengan jumlahnya, dan waktunya lebih cepat. Kalau dulu memang digumpulkan di depan di portir, dan sekarang langsung menerima, jadi langsung kepada kami, dan lewat monitor di sini. Bisa ngobrol juga Pak ya? Bisa ngobrol langsung kepada. Layanan penitipan barang atau makanan diberikan pada hari Senin hingga Jumat, sejak pukul 8 pagi hingga pukul setengah 4 sore.